Intro Pukul 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau Dengan Warta Kipton Berita seputar Kepulauan Buton Dan kehadiran POSCO Di sini, ini adalah bagian dari pemberian respet cepat Pembelian terakhir kami sudah tidak melayani lagi ya Jadi memang sudah zero, tidak ada lagi kasus sekarang Selamat pagi dari Bukit Woleo Indah Kami sampaikan pokok-pokok berita Pemerintah Kota Bau-Bau menempatkan satu POS Pemadam Kebakaran Di rumah Susun ISN Kelurahan Lipu, Kejamatan Beto Ampari Rumah Sakit Umum Batrama, Sulawesi Tegara Catat nol kasus COVID-19 Dan inilah Warta Kipton selengkapnya Sabtu 28 Mei 2022 Bersama saya, Rizka Harlina Sebelum kami sampaikan berita pertama Berikut kami update kasus COVID-19 di tanah air Pendularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air Ini berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Jumat sore 27 Mei 2022 Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 224 kasus Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis Akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini Menjadi 6.053.894 kasus Ada pun jumlah kasus sembuh bertambah 227 orang Sehingga total pasien sembuh menjadi 5.894.380 orang Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 9 jiwa Sehingga total meninggal menjadi 156.565 jiwa Sebagai upaya tanggap bencana dan memberikan gerak cepat Apabila sewaktu-waktu terjadi bencana Pemerintah Kota Bobo menempatkan satu pos pemadam kebakaran di rumah susun ASN Kelurahan Melipu, Kejamatan Beto Ampari Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan Dan kehadiran posko disini Ini adalah bagian dari pemberian respon cepat Wali Kota Bobo, Laode Ahmad Munianseh meresmikan pos sektor dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Yang berlokasi di rumah susun ASN Kelurahan Melipu, Kejamatan Beto Ampari pada Jumat 27 Mei 2022 Wali Kota Bobo, Laode Ahmad Munianseh dalam sambutannya mengatakan Penempatan pos pemadam kebakaran di Kejamatan Beto Ampari ini Pemberian pelayan dasar kepada masyarakat kita Kita kata bersama bahwa tugas pelayanan di kebakaran Yang paling penting itu adalah bagaimana kita memberikan respon cepat Agar tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh sebuah bencana termasuk kebakaran Itu dapat dimenimalisir Dan kehadiran posko disini Ini adalah bagian dari pemberian respon cepat itu Apalagi lanjut orang nomor satu di Kota Bobo ini Kejamatan Beto Ampari merupakan pusat pertumbuhan baru Tidak sedikit dari pengembang perumahan Memfokuskan usahanya di Kejamatan Beto Ampari Sehingga pemerintah wajib memberikan keyakinan Kepada masyarakat dan pengusaha Bahwa pemerintah bisa hadir dalam situasi seberuk apapun Karena itu dirinya berharap Dengan hadirnya pos pemadam kebakaran di Kejamatan Beto Ampari ini Dapat memberi rasa aman sekaligus lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan damkar dan penyelamatan pos sektor kejamatan Beto Ampari Dapat menghubungi nomor kontak 0811 4001 1113 Reporter RRI Bawabau, Afriensa melaporkan Rumah Sakit Umum Batrama, Sulawesi Tenggera catat 0 kasus COVID-19 Mengenai hal itu, HR Mulko melaporkan Pembulan terakhir kami sudah tidak melayani lagi ya Jadi memang sudah zero, tidak ada lagi kasus sekarang Dari hari ke hari, tren kasus COVID-19 di tanah air sudah terus menunjukkan penurunan yang mengembirakan Bahkan sejumlah kalangan menilai status pandemi akan diturunkan menjadi endemi Menurunnya kasus COVID-19 ini juga membuat tensi pelayanan pasien COVID-19 terus menurun Sejumlah rumah sakit terujukan pelayanan COVID-19 pun hampir sudah tidak lagi merawat pasien dengan gejala flu dan batu hingga gejala berat Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara Direktur Rumah Sakit Umum RSU Batrama, Sulawesi Tenggara Dr. Hasmudin, spesialis bedah mengatakan Kasus COVID-19 di Sultra juga terus menurun Bahkan di RSU Batrama, yang merupakan rumah sakit terujukan pelayanan COVID-19 Dari 17 kabupaten kota di Sultra itu Sudah mencatat 0 kasus COVID-19 Meski sudah tidak lagi tercatat adanya temuan kasus di Sultra Namun, bukan berarti virus corona sudah benar-benar lenyap Mantan Direktur RSUD Kota Bau-Bau itu meminta masyarakat tetap disiplin pada protokol kesehatan Selalu saya sampaikan melalui teman-teman wartawan Karena ini kasus apa itu status pandemi ini kita belum dicabut Jadi tetap kita melakukan protokol kesehatan sebenarnya yang penting Memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan Itu kalau bisa tetap harus dilakukan sampai status pandemi ini kita dicabut oleh pemerintah Lanjut Hasmudin, meski sekarang sudah ada pelonggaran penggunaan masker di tempat terbuka Tetapi dirinya tetap menyarankan jika berada di tempat kerumunan Sebaiknya memakai masker Tetapi saya sarankan kalau ada kerumunan-kerumunan seperti tadi Ya sebaiknya pakai masker Karena itu bukan cuma untuk COVID-19 tetapi penyakit-penyakit lain juga bisa diatasi dengan memakai masker Reporter RRD Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan Anda sedang mendengarkan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buzon Tahun ini Pempro Sulawesi Tenggara membangun delapan proyek besar di kota Bau-Bau Salah satunya pembangunan sarana olahraga di keluarhan Lovu-Lovu Mengenai hal itu Afriansyah melaporkan Jadi ada delapan yang Bapak Gubernur memberikan kepada kita Ini menunjuk program pembangunan dinas cipta karya, dinas cipta karya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui dinas cipta karya, bina konstruksi, dan tata ruang Akan membangun delapan proyek besar di kota Bau-Bau tahun 2022 ini Kepastian masuknya delapan proyek besar tersebut diungkapkan langsung Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Munianse Jadi ada delapan yang Bapak Gubernur memberikan kepada kita Ini menunjuk program pembangunan bidang cipta karya, dinas cipta karya, bina konstruksi, dan tata ruang Provinsi Sulawesi Tenggara Menanggaran 2022 Munianse mengungkapkan delapan proyek tersebut meliputi pembangunan sarana olahraga dan kolam renang di Kelurahan Lawu-Lowu Pembangunan Tribun Tayung di Kelurahan Lakologou Serta pembangunan kantor balai latihan kerja di Kelurahan Palabusa Kemudian kata Munianse, pembangunan Tugu Palawa Nasional Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi Atau Putayiko di Kota Mara Penataan dan pembangunan balai pertemuan adat di Kelurahan Karing-Karing untuk masyarakat Bau-Bau yang beragama Hindu Penataan kawasan Malige, serta rehabilitasi struktur kolam jembatan Lawu-Lowu bagian Kota Bau-Bau Menanggaran sebagai komitmen besar Bapak Gubernur kita untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman Buat warga Sulawesi Tenggara yang ada di Kota Bau-Bau Munianse berharap komitmen Gubernur Sultra Alimazi bisa terus terjaga Dan terlaksana dengan baik untuk 8 proyek besar tersebut Reporter R. 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 Bau-Bau, Afriensa melaporkan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menjauh program si komandan untuk meningkatkan populasi sapi di daerah Terjatat populasi sapi di Buton Tengah berjumlah kurang lebih 5.000 ekor yang mampu menopang kebutuhan sapi daerah terdekat Seperti Kota Bau-Bau Selengkapnya, O.D. Nurniani melaporkan Sejak 2 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui Dinas Pertanian Mulai mengenalkan program nasional sapi kerbau komoditas andalan negeri Atau si komandan kepada para peternak Dengan memprioritaskan pengembangan ternak sapi Kepala bidang peternakan Dinas Pertanian Buton Tengah Pemeran mengatakan program tersebut Sebagai upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi bunting di wilayah Buton Tengah Dengan harapan setelah program tersebut berhasil Dapat memulai produksi daging sapi secara nasional Selama 2 tahun pengembangan Hasil program tersebut sudah mulai terlihat Namun belum begitu signifikan Ia menyebutkan populasi sapi di wilayah kerjanya sekitar 5.000 ekor Yang didominasi sapi Bali Seluruh sapi diakuinya menopang kebutuhan daging di kota Bau-Bau Dan kaupaten sekitarnya Sapi ini wajib bunting Jadi itu sapi-sapi getina Bagaimana kita bisa maksimalkan, optimalkan sudah bunting Jadi jangan dijual Artinya yang getina Hujurnya jangan dipotong, yang getina produktif Diupayakan untuk adakan inseminasi buatan Namanya ebay Program itu program untuk mempercepat perkembangan populasi Seperti menghindari pengotongan yang sementara Penjualan yang sapi-sapi getina yang bunting Atau pengotongan sapi getina yang produktif yang gunting Saps getina yang produktif, masih produktif Lanjut PMRAN menjelaskan selain sapi Bali Pipit yang akan dikembangkan juga peranakan sapi dari luar Seperti jenis limosin dan berahman Hasil persilangan keduanya diakini akan lebih besar dari sapi pada umumnya Dengan inseminasi buatan atau kawin suntik Untuk mempercepat populasi Kepada para peternati Bahwa untuk menghindari penjualan sapi betina bunting Termasuk tidak menjual sapi betina produktif Agar tidak menghambat pengambangan populasi sapi kedepannya Wadeng Rian Ropperi Bau-Bau melaporkan Wali Kota Bau-Bau Lode Ahmad Wadeng Rian Ropperi Bau-Bau melakukan perubahan air bersih kepada pelanggannya Tahap pertama dimulai dari zona 3 kelurahan Sukarnayo Pulau Makassar Di wilayah ini air PDM sudah dapat mengalir 3 kali seminggu Dari sebelumnya 1 kali seminggu Perbaikan layanan PDM Bau-Bau ini tidak lepas dari sorotan Wali Kota Bau-Bau Lode Ahmad Munianse terhadap kinerja PDM dalam kurun waktu terakhir Wali Kota Bau-Bau Munianse saat cek lokasi dan launching air bersih PDM di kelurahan Sukarnayo Mengapresiasi jajaran PDM Bau-Bau karena telah melakukan program perubahan Sebagaimana yang diharapkan masyarakat Ini sehingga sebuah lompatan yang sangat baik Dan tentunya secara bertahap kita akan upayakan sampai dengan setiap hari Walaupun mungkin jamnya belum 24 jam Tapi setiap hari ada perubahan-perubahan yang diberikan Makanya sekali lagi saya apresiasi ini Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Akan berlanjut dan terus melakukan perbaikan-perbaikan Sehingga saya juga akan menitip nomor telepon Kalau tidak jadi 3 kali seminggu telepon saya Munianse mengatakan PDM harus menjaga pelayanannya Karena muka pelayanan kepala daerah ada di PDM Makanya dalam beberapa hari terakhir Dirinya agak keras menyeroti kinerja Direktur PDM Karena masyarakat berharap perubahan Alhamdulillah bisa direspon dengan baik Ya saya katakan mari kita buat zona perubahan Pertama yang kita carangkan disini Kemudian nanti tanggal 2 itu di wilayah zona 1 Ada juga disana kita push airnya Bagaimana kita jaga terus kontinitasnya Kualitasnya dan jumlah supply-nya Jam tayangnya Kemudian yang di tanggal 7 Nanti untuk sumber air Sehingga dengan 3 ini saja saya bilang Ini sudah bisa kita bertanggung jawab kepada masyarakat Munianse yang juga pernah menjabat Direktur PDM Buton dan Wakatobi Selama 10 tahun ini mengaku Memang untuk melaksanakan pelayanan air bersih Untuk seluruh kota tidak segampang yang dibayangkan Tetapi kalau untuk melakukan perbaikan layanan zona per zona Bukan hal yang sulit Karena itu Munianse mengatakan Jika misalnya ke depan masih ada demonstrasi masyarakat soal layanan PDM Dirinya meminta jajaran PDM Menunjukkan saja bukti perbaikan pelayanan Yang sudah dimulai dari Pulau Makassar Sehingga kalau misalnya ada demonstrasi dari masyarakat Bagaimana PDM Tunjuk saja Pulau Makassar Bahwa tadi Pulau Makassar sekali seminggu Sekarang saya sudah kasih 3 kali seminggu Itu sudah menjadi sebuah bentuk Bentuk pertanggung jawaban kita Bahwa kita tidak tinggal diam Kita tidak duduk-duduk Karena nanti pada akhirnya Yang akan diselamat itu Saya sebagai peranggung jawab di kota Kayaknya saya agak keras dengan Direktur PDM Bukan jengkel Bukan langsung dipahami bahwa Itu bagian dari upaya kita Untuk mendorong perbaikan PDM kita Reporter R. 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 Bau-Bau Afriensa melaporkan Terbelum kami akhiri Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita Pemerintah kota Bau-Bau Menempatkan Satu pos pemadam kebakaran Di rumah susun ASN Kelorahan Lipu Kecematan Beton Pari Rumah Sakit Umum Batrama Sulawesi Tenggara Catat 0 Kasus COVID-19 Demikian Warta Kefton hari ini Bawakili Kerobat Kerja Akan mengucapkan Selamat pagi Terima kasih atas dukunganmu 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 Terima kasih.